Puan Bulu Matua adalah seorang pemberani yang sangat sakti Dan terkenal dengan tengko batunya yang menjadi andalannya dalam mempertahankan diri dari serangan musuh Puan Bulu Matua juga merupakan nenek dari Puan Tarongko Puan Bulu Matua lahir dari ibu bernama Puan Tumba Kaisa dari tongkonan Batualu Sangala Dan ayah bernama Puan Lanjangdolo yang merupakan anak dari Puan Galugu dari tongkonan layuk Kairu Sangala Dan Puan Tumba Lanjang dari tongkonan layuk Tondon Makale Puan Bulu Matua tinggal di tongkonan layuk Pantan Makale Dan pada saat dia kawin dengan Puan Tumba Bitilangi, cucu dari Puan Palaga di Tarongko Maka dia lebih banyak menetap di tongkonan layuk Tarongko Makale Dari hasil perkawinannya dengan Puan Tumba Bitilangi, mereka dikaruniai tiga orang anak Yaitu Puan Bitilangi, Puan Kanak dan Puan Makauun Alo, gugur dalam perang saudara Puan Bitilangi anak pertama kawin dengan Puan Tumba Pakulean, cucu dari Puan Rambulangi dari tongkonan layuk Pangi Dan melahirkan Puan Tiang Langi yang merupakan nenek dari Puan Tarongko Puan Tiang Langi juga menurunkan Puan Londorundun yang sangat terkenal dengan kecantikannya Dan mempunyai rambut yang sangat panjang Pada saat dia mandi di sungai Sa'dan, dia menyisir rambutnya dan sisa rambutnya dimasukkan ke dalam kendi Yang terbuat dari buah pohon bila Tetapi kendi yang bersih rambut dengan panjang tujuh depa, tujuh hasta dan tujuh jangkel tersebut Hanyut di bawah air sungai Sa'dan Dan ditemukan oleh Puang Tomasaju, Puang Endekan, Kesatu atau Arung Butu Endekan Satu di pertemuan Sungai Mata Alo dan Sungai Sa'dan di Doera Enrekan Karena Puang Tomasaju penasaran melihat rambut panjang tersebut Maka dia menelusuri Sungai Sa'dan dan sehingga dia sampai di Makale dan bertemu dengan Puang London Rundun Setelah dia kawin dengan Puang London Rundun Maka dia membawa Puang London Rundun ke kerajaan Enrekang Dan sesampainya di sana, Puang London Rundun biasa dipanggil Puang Menggawari oleh masyarakat Enrekang Setelah mereka hidup berkeluarga di Enrekang Maka keduanya meninggal dan dikuburkan di pemakaman Raja-Raja Enrekang Yaitu perkuburan Puang Butu Endekan Dengan perkawinan ini, maka terjadi kembali kekerabatan antara keluarga Toma Nurung Puang Walang di Langi dan Toma Nurung Puang Palipada di kerajaan Enrekang Dan keluarga kerajaan Toma Nurung Puang Tamboro Langi di daerah Matarialo Lapungan Bulan Puang Bulumatua sering mengalami hambatan dan tantangan dalam kehidupannya Salah satu di antaranya adalah terjadinya perselisihan dengan Puang Raya Sampin Peristiwa perselisihan ini dimulai pada saat Puang Raya Sampin Melaksanakan upacara adat Mabua Kasale di Tongkongan Layu, Cairo Maka sebagai tanda persaudaraan Puang Bulumatua Membawa babi besar yang bertaring untuk disumbangkan dalam pesta adat tersebut Yang dipercayakan untuk mengantar babi besar tersebut adalah dua orang suruhannya Yaitu Tambu Koka dan Pasele Namun dalam perjalanan menuju lokasi pesta adat itu Yaitu setelah mereka sampai di daerah sekitar Waisun, Buraki Makale Maka kedua orang tersebut menukar babi besar tadi dengan babi batina kecil Dengan maksud untuk mengadu domba Puang Bulumatua dengan Puang Raya Sampin Pada waktu rombongan Puang Bulumatua memasuki arena upacara Maka sambil berjalan salah satu dari kedua orang tersebut Menusuk pantat babi betina kecil tersebut Sehingga meringis kesakitan dengan mengeluarkan suara yang sangat keras Suara babi tersebut menarik perhatian masyarakat yang hadir dalam acara tersebut Termasuk Puang Raya Sampin dan keluarganya Karena dianggap sebagai pengginaan Karena membawa babi betina kecil Maka kedatangan rombongan tersebut dibiarkan begitu saja Dan tidak dihormati atau disambut sebagaimana mestinya Juga tidak ada komentar Tok Mina atau Sini Atas kedatangan rombongan Puang Bulumatua Karena mereka merasa jengkel atas perlakuan tersebut Setelah acara selesai Maka kedua orang tersebut pulang ke Makale Untuk melaporkan hasil perjalanannya Kepada Puang Bulumatua Pada saat kedua orang tersebut akan melapor Puang Bulumatua saat itu sedang berada di tongkonan Layuk Tarongko Dan berada di pinggir sungai Berdiri di atas batu cadas atau batu papan Untuk melihat kerbau belangnya Yang sementara direndam di sungai Setelah Puang Bulumatua melihat kedatangan kedua orang tersebut Maka dia langsung menanyakan Bagaimana isi singi atau komentar Tomina Terhadap keikutsertaan kita Dalam acara pesta adat tersebut Namun kedua orang itu mengatakan Bahwa singi kita sangat memalukan Puang Bulumatua Dan saudara-saudaranya karena menghina Puang Bulumatua dan saudara-saudaranya Dengan singi sebagai berikut Tambah kokaraka ia Pasela dengkatu mati Puang bulu tibulu porokna Puang tandi patandi lalikan Puang takunturan gontodapo dan lain-lain Mendengar laporan tersebut Maka Puang Bulumatua langsung marah dan menghentakkan kakinya Menterasa Di atas batu cadas tempat ia berdiri Sehingga buah pohon enau atau baluluk Dan buah kelapa yang ada di sekitar lokasi tersebut Berjatuhan dari pohonnya Dan bekas sentakan kakinya berlobang Lobang bekas sentakan kakinya Membekas di atas batu cadas atau batu papan Menyerupai telapak kaki Dan dapat dilihat oleh generasi berikutnya Sebagai saksi sejarah Setelah Puang Bulumatua kembali ke rumahnya Maka dia memanggil saudara-saudaranya Dan penglima perangnya untuk menyusun kekuatan Untuk menyerang Puang Raya Sampin Sebagai balas dendam atas penghinaan yang dia lakukannya Ada versi lain yang mengatakan Bahwa perselisihan antara Puang Bulumatua Dan Puang Raya Sampin sebenarnya sudah ada Sejak Puang Pabuaran Dolo Yang merupakan ayah dari Puang Raya Sampin Dilantik menjadi Puang Tomatasak 12 Di Kolindo, Bulanan di Cairo Dan bukan Puang Lanjang Dolo Ayah dari Puang Bulumatua Yang merupakan kakak dari Puang Pabuaran Dolo Jadi persoalan singgi Hanya faktor pemicu saja Dalam perang saudara ini Karena sebenarnya Penyebab utamanya adalah Perebutan kekuasaan Setelah mengadakan serangan Puang Bulumatua mengirim mata-mata Untuk mengetahui Kekuatan pasukan Puang Raya Sampin Setelah mata-mata itu kembali Dia menceritakan Bahwa pasukan Puang Raya Sampin sangat kuat Dan sulit untuk dikalahkan Karena dia mempunyai pertahanan Yang berlapis-lapis Dan kepala pasukannya Tobarani Yang bernama Kalung Pini Rante Sangat kebal Dia tidak bisa ditembus oleh tombak dan perang Karena mempunyai jimat-jimat Yang dilitkan di pinggangnya Di samping itu pula Kalung Pini Rante ini Bisa melompat dari bubungan rumah Ke bubungan rumah yang lain Untuk menyerang musuh Atau menghilang apabila dia dalam keadaan bahaya Bahkan Dia bisa melompat dari satu pohon ke pohon lainnya Sambil menyerang musuh Mendengar laporan tersebut Maka puang bulu matua Merencanakan untuk membunuh Kalung Pini Rante terlebih dahulu Sebelum menyerang puang Raya Sampin Dan pasukannya Maka disusunlah rencana pembunuhan Kalung Pini Rante Dengan cara mencuri babi besar yang bertaring Milik masyarakat sang ala Termasuk babi puang Raya Sampin Yang dipelihara oleh masyarakatnya Babi curian tersebut Setelah dimasak atau dipiong Maka kulit pak piongnya Dan taring torak babinya Ditumpuk di rumpun bambu Di belakang rumah kalung Pini Rante Tumpukan kulit pak piong Dan taring babi tersebut Disembunyikan sedemikian rupa Sehingga tidak diketahui Oleh kalung Pini Rante Hal ini dilaksanakan setiap malam Sehingga babi-babi besar milik masyarakat Dan puang Raya Sampin hampir habis Dan tumpukan kulit pak piong di belakang rumah Kalung Pini Rante semakin banyak Karena setiap hari Masyarakat selalu meraporkan kehilangan babinya Maka puang Raya Sampin Memerintahkan pasukannya Untuk mengadakan penyelidikan Dan menangkap pencurinya Namun setelah diselidiki Ternyata kalung Pini Rante Yang ditetapkan sebagai pelaku pencurian Karena terbukti Di rumpun bambu di belakang rumahnya Tertumpu kulit pak piong Dan taring babi yang banyak sekali Mendengar berita ini Puang Raya Sampin menjadi sedih dan bingung Karena Kalau kalung Pini Rante dibunuh Maka mereka akan kehilangan Tobarani Yang merupakan tulang punggung pasukannya Tetapi Kalau dibiarkan hidup Maka babi-babi besar milik masyarakat Akan habis dicuri Setelah dirundingkan dengan toko-toko adat Maka diputuskan Bahwa kalung Pini Rante harus dibunuh Untuk kepentingan masyarakat Yang sudah mulai resah Untuk kalung Pini Rante Ternyata tidak ada seorang pun yang berani Karena Di samping dia kebal Terhadap senjata tajam Dia juga apabila dalam keadaan bahaya Bisa dengan secepat kilat Melarikan diri Dan menghilang masuk hutan Sehingga Sangat bahaya bagi setiap orang Yang ingin membunuhnya Terima kasih telah menonton